Disitu dia nanya, bu, deket-deket sini ada rumah gak bu? Soalnya saya kemarin tuh nurunin perempuan, numpang, bareng sama saya. Si ibu-ibu yang punya warung tuh kaget dong. Nah gimana tuh? Kenapa kaget? Itu suitor anak saya kenapa ada sama bapak? Anak saya tuh meninggal ketelakaan pak, 5 tahun lalu. Terima kasih telah menonton, pulang setan. Ya kembali lagi di program Cenggotan, cengkeran Ramutu, kolek setan. Karena dunia bukan hanya tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tidak kasat mata. Absolutely, so pada episode kali ini, Mama Teki Bob akan membawakan cerita khusus untuk Anda. Untuk menemani Anda di hari Senin atau hari Kamis, saya gak tau ketergantungannya upload kapan ya. Jadi silahkan di-share cerita mistis ke teman-teman pemirsa dari Cenggotan Podcast. Oke. Saya mau cerita tentang cerita yang sudah dikirimkan sama orang yang menceritakan. Enggak, enggak, enggak. Itu akhirnya jadi belibet kan, enggak. Jadi cerita ini sudah dikirimkan kepada saya, terutama diceritakan sih. Oh, dapet cerita dari teman Anda. Dari teman, kebetulan. Terima kasih loh teman. Nah, kejadian ini... Cukup menarik ya. Kenapa tuh? Karena kejadiannya ini justru di area jalanan yang... Sebenarnya sering dilewati sama orang. Ini kejadian mistisnya di area jalanan. Jalan berarti? Jalan protokol. Jalan protokol. Oke. Jalan protokol. Boleh tahu di mananya? Kebetulan di salah satu kota yang cukup banyak daerah industri-nya. Jawa Timur. Jawa Timur dong. Silahkan di tembak sendiri ya. Nah, ceritanya... Teman saya ini punya teman. Oh, oke. Klasik ya. Klasik ya. Ceritanya cerita temannya. Iya. Karena mungkin temannya itu... Terus sah ya dengan ceritanya. Itu akhirnya diceritakan. Karena dia mengalami kejadian yang mungkin kurang menyenangkan bagi dia. Atau... Masih menjadi misteri bagi dia. Sehingga dia nggak tahu mau cerita sama siapa. Kayaknya diceritakan. Nah, ini cerita diceritakan. Terus diceritakan lagi ke saya. Oke. Jadi teman saya, sebut saja Eko. Eko. Dia punya teman. Namanya... Eh, bentar-bentar. Kita udah pernah pakai nama Eko. Nggak apa-apa. Sebut saja Eko. Mungkin Eko Purnomo. Tadi kan udah. Oh iya, Purnomo udah ya. Episode kemarin ya. Sebut saja Eko. Sorry loh, tak ganti jenengnya jadi Eko. Nggak apa-apa ya. Nggak enak. Nah, Eko. Ini punya teman namanya Riko. Oke. Yang ngalamin Eko apa Riko ini? Riko. Oh, Rikonya. Oh, oke. Saya dapat cerita dari Eko. Oh, yang Eko sebut saja tapi yang Riko asli. Nggak. Rikonya nggak. Oh iya, Rikonya juga samaran juga ya. Samaran juga. Kenapa kok si Eko bercerita? Karena Eko dan Riko ini rekan kerja, bro. Rekan kerja. Rekan kerja. Dimana ternyata Eko ini adalah staffnya Riko. Kebetulan Riko ini adalah teman baru. Oke. Ceritanya, Riko ini awalnya bertugas sebagai manager marketing di kota lainnya. Oke. Nah, karena ada perombakan dan lain-lain, akhirnya ditempatkanlah Riko di kantor cabang, di tempat di mana Eko sekarang berada, bekerja. Wah, wajar kan. Nah, promosi mau ini, ya mau pindah tapi naik jabatan di sana. Nah, kayak gitu loh. Nah, akhirnya berteman lah. Akhirnya akrabnya sama si Eko, merasa cok berteman. Satu bulan bekerja, masih oke. Dua bulan bekerja, nothing happened. Oke. Wajar. Wajar. Karena kejarnya tidak di kantor. Oh, iya kan? Sudah saya sebutkan di awal tadi. Jalanan. Singkat cerita, si Riko ini merasa tidak kerasan di kosnya. Oh, oke. Oke, tidak kerasan di kosnya. Akhirnya dia pindah kos. Ketika dia pindah kos, otomatis rute perjalanannya berganti dong. Perjalanan dari kos barunya ke kantor? Begitu pula sebaliknya. Oh, begitu pula sebaliknya. Nah, kalau dulunya itu seumpama kantor itu jalurnya dari utara ke selatan. Utara ke selatan. Kosnya dulu berada menuju ke arah selatan. Oh, arah sebaliknya. Kalau sekarang dari kantor dia harus menuju ke utara. Oh, gitu. Oke, paham ya. Jadi, pada saat dulu itu posisi kosnya berada di utara kantor. Kosnya, sehingga dia harus ke selatan. Nah, sekarang kosnya itu berada di sebelah utara. Sehingga dia harus ke selatan. Ya, gitu kan. Ya, gitulah. Nah, karena kosnya ini, karena disitu areal industri ya, otomatis banyak pabrik-pabrik yang lain. Ya. Sehingga arealnya kan perindustrian itu harus keluar areal perindustrian jauh. Ya. Nah, di deket-deket situ, itu jarang ada kosan sebenarnya. Sehingga dia kosnya agak jauh. Agak jauh. Agak jauh. Perjalanan menuju kosnya yang baru ini memakan waktu sekitar 20-30 menit. Hmm. Karena memang biasanya macet kan. Oke. Nah, suatu hari, si Riko ini di akhir bulan dia harus banyak lembur nih. Oke. Terutama di akhir-akhir bulan itu. Hmm. Sehingga di sore hari itu si Eko, staffnya, bilang, Pak, saya ini ya, saya balik duluan. Oh iya, nggak apa-apa. Saya tinggal ya, soalnya sudah malam juga. Sehingga si siapa Riko itu sendirian di kantor. Sendirian di kantor. Begitu menyelesaikan pekerjaannya, singkat cerita sudah malam, dia pun pulang. Kebetulan dia pulang naik mobil, bro. Oh. Ya, kebayangkan biasanya kalau di sekitar areal pabrik itu jarang menyediakan kos yang menyediakan parkir mobil. Oh, jadi parkir mobilnya itu berada beberapa meter dari kosnya. Oh bukan. Hah? Gimana tuh? Biasanya rata-rata kalau di sekitar pabrik, kosnya ya buat para pekerja pabrik. Nah mobilnya? Pekerja pabrik rata-rata tidak bawa mobil. Lah itu si Riko? Si Riko kan manajer. Iya. Dia tuh nyak mobil. Oke, dia ngekos kan? Akhirnya dia ngecari kosan yang ada parkir mobilnya. Dari tadi dong bilang begitu. Ya maaf, saya kan lupa. Makanya saya inget, baru inget gitu loh. Nah, otomatis dia pulang mbak mobilnya dong. Mbak mobilnya jalan sepi. Setelah itu dia ada lihat orang jalan kaki sendirian. Oh, pakai baju putih. Tampak seperti orang pulang kerja gitu malam. Pakai sweater merah. Oke. Akhirnya dia berhenti kasihan kan? Karena daerah situ sepi banget. Iya. Dan sampai menuju jalan besar yang ada rame kendaraan itu. Kali dia. Masih jauh. Orang mau nyegat angkot kali ya. Terus akhirnya dia ngasih tumpangan. Mau ngasih tumpangan. Biar sampai depan lah pikirnya. Oh iya, oke. Minimal gitu pikirnya. Ayo mbak bareng aja. Oh cewek. Cewek bro. Masuklah dia. Sambil ngangguk, sambil senyum. Tapi gak ngomong. Oh iya. Oke, masuk. Diantarlah sampai depan. Diem aja. Mbaknya tempat tinggalnya dimana? Oke. Disini nih. Tapi datar gitu jawabnya. Disini nih gitu ya. Nunjukan itunya. Oh. Oh itu searah sama arah kosan saya. Udah sekalian aja kalau gitu saya antarkan. Daripada naik angkot. Ngangguk dia. Sebentar, sebelum lanjut ceritanya. Si Riko itu kan bilang bahwa oh searah. Iya. Searah beneran gak? Iya searah. Oh. Takutnya kayak trik-trik cowok-cowok ya zaman dulu gitu. Padahal gak searah bilangnya oh searah kok gitu. Nganterin cewek soal aja kan. Modul gitu namanya. Tapi searah beneran ya. Searah beneran. Ingat Riko itu kan masih baru. Sebulan, dua bulan kan. Oh tinggal di kota itu ya. Akhirnya. Secara karangnya dia gak terlalu hafal kan. Oh iya. Dia bilang oh taunya ya yang umum-umum aja. Oh itu masih satu arah lah. Akhirnya dibawalah sama dia. Set. Dianterin. Sampailah di tempat tujuan yang dimaksud. Oke. Dan malam itu gak tau kenapa jalan itu sepi banget. Sangat amat sepi ya. Sepi banget. Diturunkanlah cewek itu di tempat tujuannya. Oke. Turun. Si Riko pun pulang. Wah. Besoknya. Oke. Pas mau berangkat ke kantor. Riko ini manasin mobil. Kebiasaan. Iya. Biasalah sebelum pakai mobil. Pas dia nyalain mobil. Dia nengok dong ke arah kursi. Oke. Ada sweater merah itu. Di mobilnya. Ketinggalan. Ketinggalan. Aduh ketinggalan nih. Iya. Tapi dia sambil inget-inget dong. Ingat-ingat apa nih? Semalam sweaternya dilepas gak ya? Oh iya oke oke oke. Oh kalau emang dilepas berarti ketinggalan. Ketinggalan. Karena emang sweaternya tuh gak di kursi bro. Di bawah yang kaki itu loh. Oh jadi bukan di kursi tapi di bawahnya kursi gitu ya. Atau mungkin pas dilepas jatuh. Logikanya kan seperti itu. Kalau ada sweater merah disitu. Karena dia ingat kemarin dia nganter. Yaudah deh. Ntar aku ini nganter. Balikin oke. Karena kebetulan di hari itu. Si Riko itu ada tugas keluar kota. Harus nyamperin meeting. Dia keluar kota lah dulu. Tetap. Berangkat. Besoknya. Sepulang dari luar kota. Dia bermaksud nganterin. Mulangin si sweater itu. Dia inget-inget dong. Dari kantor. Oh kemarin lewat sini ya? Set. Bener nurun disitu. Pas berhenti di tempat dia nurunin. Oke. What happened? Sawah bro. Saat? Sawah. Tapi pada saat si Riko nurunin untuk pertama kali bentukannya? Rumah. Rumah atau perumahan? Rumah. Rumah. Ada rumah disitu. Seolah-olah tempat itu udah banyak pemukiman gitu. Ternyata dia inget betul di tempat dia berhenti. Itu jadi yang peran sawah gitu loh bro. Salah jalan dong. Salah jalan dong. Salah jalan dong. Salah jalan dong. Fix bener kan? Salah jalan dong. Dia gak percaya. Oh apa salah jalan dong. Dia akhirnya berputar disitu 2-3 kali melewati jalan yang sama. Memastikan lagi. Tetap gak ada. Tetap berhenti di tempat yang sama. Tetap persawahan. Tetap persawahan. Bener kok. Kemarin itu nurun disini. 3-4 kali ya? 3-3 kali lah. Sampai pada satu ketika. Dia ceritalah sama si Eko. Oh suiternya masih di tangannya si Riko. Masih di Riko kan? Masih. Suiternya itu masih. Diceritakanlah sama si Eko. Kok ini kok ada. Ini aku bingung ngebalikinya gimana. Akhirnya. Apa aku kesasar apa gimana. Dan sebagainya. Udah deh ntar temenin nganter. Oke. Oke. Akhirnya diantarlah sweater itu ke tempat yang kemarin. Disini loh aku nganterinya. Dan beneran mas kan. Ya emang dari dulu disini sawah bro. Pak gitu katanya. Masih aneh. Oke. Iya kan? Cepret. Akhirnya ditanyakan lah. Sama orang-orang disekitar situ. Apakah ada rumah di dekat situ? Rumah disekitar situ. Atau dan sebagainya. Soalnya bilang mau mulangin. Sweater merah itu. Sweater merah itu. Kebetulan di ujung jalan. Setelah sawah itu ada warung. Pertama disitu. Oh deketnya itu ada warung ya. Ada warung. Deket titik itu ya. Disitu dia nanya. Bu. Deket-deket sini ada rumah gak bu? Soalnya saya kemarin tuh nurunin. Perempuan. Numpang. Bareng sama saya. Ini sweaternya ke bawah sama saya. Sweater ini. Merah ini. Disini bilang. Ternyata. Nah ini ternyata. Nah what happened? Si ibu-ibu yang punya warung tuh kaget dong. Nah gimana tuh? Kenapa kaget? Itu sweater anak saya kenapa ada. Sama bapak. Anak saya tuh meninggal kecelakaan pak. Lima tahun yang lalu. Nah itu sweaternya. Di sawah itu. Pas pulang dia itu. Pas pulang kerja gitu katanya. Dia menggunakan sweater itu. Kok bisa sweater itu ada di. Kok bisa ke bawah itu loh. Itu masih berdua tuh gak bisa nyernah tuh gimana. Dan yang nyermin tuh ada barang bukti ya. Iya. Masih ada itu. Sweater merah ya. Yang gimana. Dimana kalau anaknya. Itu kan anaknya tuh. Si pemilik warung. Kalau anaknya kecelakaan. Meninggal terus dikubur. Kan otomatis pakaian-pakaiannya kan disimpen tuh. Sama orang tuanya. Tapi entah bagaimana caranya. Bagaimana kejadiannya. Sweater itu bisa. Bisa nyampe di tangan orang yang tidak dikenal. Dan dianterin pula. Dan dianterin. Itu sih. Itu makanya si Eko tuh. Saya juga gak percaya. Awalnya diceritain itu. Yang bikin penasaran sih gini. Akhirnya sweaternya gimana? Dikembalikan ke ibunya itu. Iya. Oh iya. Harus dikembalikan ya. Maksudnya saya berpikiran untuk. Membawa sweater itu. Ke kamera gitu lah. Oh iya. Harusnya dikirim. Sweaternya. Tapi ya kasihan juga. Masa kita minta ke ibunya kan. Iya. Gak efis lah. Itu tadi cerita tentang sweater merah. Yang ternyata pemilik sweater itu sudah meninggal kira-kira lima atau enam tahun yang lalu. Di sebuah daerah perindustrian di Jawa Timur. Ada dua kota sih. Ada dua kota. Tapi saya gak tau kota yang mana. Kalau belum tau teman anda itu bekerja di bidang apa maksudnya perusahaannya itu? Iya gak boleh gitu ntar ketawaan gak enak. Iya iya. Gak enak. Saya mau bilang HP gak enak. Takut salah. Takut salah. Kalau rokok takut salah gitu kan. Oke. Tetap. Saksikan Jenggotan. Tungguin episode-episode selanjutnya. Dengan subscribe channel Jenggotan Podcast Jengratu Koleh Setan. Karena dunia bukan hanya tempat bagi manusia tapi juga bagi mereka. Yang tidak kasat mata.